Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC Channel untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tip tentang cara untuk menginstal driver arm logic di STB B860H dan HG680B di Windows 10 64 bit dan bagi teman-teman yang mengalami kesulitan untuk install driver arm logic nya di Windows 10 bisa mengikuti langkah-langkah yang saya lakukan ini sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share saya lanjutkan kembali ya teman-teman untuk langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan disable driver signature di Windows 10 64 bit ini dengan cara klik start dan pilih setting kemudian klik di update dan security nanti tampilannya seperti ini langkah selanjutnya kita klik di recovery dan di bagian adventure startup kita klik restart nanti komputer akan restart dan setelah restart tampilannya seperti ini di menu choice and option pilih troubleshot setelah masuk di menu troubleshot teman-teman pilih advanced option dan ini tampilan menu di advanced option ya teman-teman kemudian kita pilih startup setting kita pilih dan klik restart dan komputer akan restart lagi ya teman-teman kita tunggu dan nanti setelah restart tampilannya seperti ini kita sudah masuk di menu startup setting dan disini kita akan disable driver signature nya ya teman-teman bisa diperhatikan untuk disable driver signature ada di angka 7 kemudian teman-teman tekan tombol F7 di keyboard dan komputer akan restart kembali dan setelah restart kita sudah selesai disable driver signature nya di Windows 10 64 bit kemudian kita ke langkah yang kedua disini kita akan non aktifkan terlebih dahulu untuk real time protection di Windows Defender nya dengan cara teman-teman ketikan di set dengan kata Defender nanti akan keluar tampilan seperti ini dan klik di Windows Defender setting nya kemudian di bagian real time protection teman-teman pilih off atau geser ke kiri yang warna biru ini kemudian kita ke langkah yang ketiga ya teman-teman disini kita akan mulai untuk install driver arm logic nya kita klik kanan di intis PC dan pilih properties lalu kita pilih device manager setelah di menu tampilan device manager teman-teman klik kanan dan pilih scan headwear change kita klik di action dan pilih head legacy headwear dan kemudian kita pilih neck dan pilih install headwear manual lalu neck dan neck lagi dan di menu add headwear pilih have disk kemudian pilih browse teman-teman cari file driver nya di komputer kita ya teman-teman dan apabila sudah kita pilih open dan klik ok dan di bagian model kita pilih lagi wordcap device dan klik neck dan driver nya akan terinstall ya teman-teman dan bila sudah selesai kita klik finish dan kita tutup semuanya kemudian kita akan cek untuk driver yang kita install kan tadi sudah terpasang di windows 10 64 bit ini atau belum kita klik kanan dintis pc dan pilih properties kemudian kita pilih device manager dan disini sudah terlihat ya teman-teman untuk driver nya sudah berhasil terpasang dengan baik untuk memastikan driver arm logic nya sudah terpasang dengan baik saya akan coba hubungkan STB B860H ini ke komputer ya teman-teman dan untuk pendeteksi nya saya menggunakan UBT dan disini saya install kan terlebih dahulu untuk UBT nya ya teman-teman dan setelah selesai kita buka UBT nya kemudian kita akan coba hubungkan STB nya ke komputer melalui kabel USB mail to mail seperti biasa caranya kita tekan dan tahan tombol power nya lalu masukkan USB mail to mail ke USB 2 di STB kemudian lepas secara bersama-sama dan di UBT terdeteksi connect sukses dan disini berarti kita sudah berhasil untuk menginstal driver arm logic untuk STB B860H dan HG680P di Windows 10 64 bit semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax